Halo Assalamualaikum, buat teman-teman yang mengira kalau Samsung nggak rilis TWS earphone baru tahun ini, selamat, kita sama ya, sama-sama tergocek Ya, ternyata Samsung punya Galaxy Buds baru kok, hanya ini bukan penerus Buds 2 maupun Buds 2 Pro Betul, dari namanya saja, Galaxy Buds FE ini punya positioning yang berbeda, dan bisa ditebak, pasti lebih terjangkau Jadi simak terus videonya, karena bisa jadi ini adalah Galaxy Buds yang lebih cocok buat kamu yang punya budget agak kecil Satu yang pasti, desain luar case atau cangkang dari Galaxy Buds FE ini sama persis dengan nyari semua seri Galaxy Buds yang lain Ini kabar baik bagi saya yang sudah punya case Galaxy Buds 2 yang bentuknya kayak Z Flip 4 ini Ia melekat dengan sempurna, pas banget karena dimensinya memang sama persis Hanya kali ini Samsung tidak menyertakan fitur wireless charging ya di case dari Galaxy Buds FE ini Pun di sisi dalam case-nya sudah tidak ada branding sound by EKG Sementara bentuk Buds-nya sendiri tetap tanpa stem, namun kali ini ada sisi datar untuk touch sensornya Sisi ini jadi satu-satunya bagian yang finishing-nya glossy karena sisanya all matte ya FYI, bahannya menggunakan plastik yang merupakan hasil daur ulang dari jaring ikan dan tong air yang sudah tak terpakai lagi Jelas lah ya komitmen Samsung untuk masalah kelestarian alam ini Anyway, saat ini tersedia dua varian Galaxy Buds FE, yaitu varian warna white dan juga warna grafit yang saya pakai ini Untuk keergonomisannya, saya menilai ada peningkatan berkat penambahan wingtips karet yang membuat buds ini makin nyaman dikenakan di telinga Selain yang sudah terpasang, di dalam box penjualannya kita bisa temukan satu set wingtips lagi plus dua set eartips tambahan Sisanya ada buku manual sekaligus buku garansi serta kabel type-C mail-to-mail Jika didekatkan dengan smartphone Samsung Galaxy, maka akan muncul pop-up untuk pairing Dan sisanya kita tinggal menunggu software pendukungnya diunduh lalu semua fiturnya bisa kita akses Ya, dua fitur unggulan Galaxy Buds dari yang lain adalah pertama ANC-nya alias Active Noise Cancelling ANC-nya ini bekerja dengan baik meredam noise yang berupa suara berfrekuensi rendah Seperti gemuruh mesin, ambience jalanan, dan suara getaran yang seringkali membuat telinga tak nyaman Sementara ambience modenya cukup membantu memantau keadaan sekitar jika kita memutar suara di volume rendah hingga sedang Yang bikin tambah keren, kita juga bisa switch langsung ya antara ANC dan ambience modenya ini Jadi bisa diatur sesuai kebutuhan Sehingga bisa meminimalisir suara bising dari area sekitar dan fokus mendengarkan suara yang dimainkan oleh buds-nya ini Fitur unggulan kedua yaitu konektivitasnya yang seamless ya dalam ekosistem Samsung Termasuk kemampuannya untuk otomatis berpindah koneksi antar perangkat yang menggunakan Samsung ID yang sama Dan ada juga fitur SmartThings misalkan kalian lupa naruh buds-nya di mana ya Jadi kalian bisa coba pakai fitur ini buat tracking secara cepat dan mudah menemukan kembali si buds-nya Lalu fitur lain yang ada di aplikasi Galaxy Wearables Untuk Galaxy Buds EV ini antara lain set mode noise cancellation-nya Kemudian atur touch control-nya Ada juga penyesuaian equalizer dan earbud fit test agar didapat isolasi yang terbaik Kemudian ada juga fitur pembacaan isi notifikasi ya buat yang memerlukan Ada pun spesifikasi teknis yang saya dapatkan seperti ini Dia sudah menggunakan Bluetooth 5.2 dengan dukungan kodex SBC, ESC, dan SSC SSC ini kepanjangannya adalah Samsung Scalable Kodex Tiap buds-nya hanya 5,6 gram dan memiliki baterai 60 mAh Dengan tambahan baterai 479 mAh di charging case-nya yang berbobot 40 gram Dan jangan lupa tiap buds-nya punya 3 microphone untuk INC ya 2 di sisi luar dan 1 di sisi dalam Pengujian standar yang saya lakukan bisa dilelui dengan hasil yang memuaskan Pertama, tidak adanya rattle maupun burst out bass shaker test menunjukkan kualitas diver-nya memang bagus Lalu, tes virtualisasi pun bisa akurat memunculkan arah suara dan ruang terasa nyata dan luas ya Artinya sound staging-nya juga mantap Untuk delay sendiri, masuk ke kategori aman alias acceptable Saat saya gunakan main PUBG Mobile di Galaxy M14 5G In-game sound seperti mendarat dari loncatan, buka tutup pintu, hingga menembak sudah terasa pas Dan ekor langkah, maksimal terdengar 2 langkah saja saat saya hentikan lari di dalam game Bahkan sesekali nihil ya, alias sangat sinkron Rasanya, menyalakan gaming mode di aplikasi Galaxy Wearables menjadi tidak perlu ya Termasuk, dipakai streaming video juga suaranya on point selaras dengan gambar yang muncul di layar Mikrofonnya pun punya karakter yang terbilang natural ya saat saya gunakan merekam suara Gain dan detailnya sangat cukup Dan saat saya coba tambahkan suara angin Perudamannya terasa bekerja Meski tidak terlalu agresif menekan noise yang masuk Sehingga karakter suara tidak banyak berubah, tidak jadi cempreng, ataupun terputus-putus Dan ini dia contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Samsung Galaxy Buds FE Yang saya rekam dengan Pro Video Mode di kamera depan Galaxy S23 Ultra ya Saya akan coba ganggu dengan suara kipas, sudah menyalakan level 1, sekarang level 2, dan ini paling kecang nih level 3 Silahkan disimak suaranya, karena sebentar lagi saya akan berhenti bicara Dan silahkan dinilai mikrofonnya, kira-kira bagus nggak buat komunikasi, meeting online, video call Kemudian detailnya cukup kaya atau tidak, gainnya cukup atau nggak, dan apakah jernih segini ya mikrofonnya Natural nggak karakternya? Comment ya Nah sekarang waktunya bahas sound quality dan juga karakternya Samsung memberi hints bahwa Galaxy Buds FE ini memiliki suara bass yang diperkaya Tapi jangan khawatir, saya menilai hal ini tidak serta-merta mengubah karakternya Untuk jadi condong sekali ke warm alias bass head centric Bassnya saja masih berkarakter punchy, bulat dan juga empuk Serasa memompak gendang telinga untuk mengikuti beat music K-pop yang sedang saya putar Layering bassnya juga bagus, membuat saya bisa lebih enjoy permainan drum di beberapa track yang biasa saya putar Detail-detail kecil masih sanggup dimunculkan ke permukaan tidak tertutup oleh gaung bassnya ya Ini karakter suara mewah nih, mantap lah Di sektor vokal ada gaung yang lebih terasa efek dari bassnya yang kencang tadi Namun bagi saya ini tidak berlebihan ya Cukup untuk memberi ambience agar lebih hidup saja Karena toh suara yang muncul masih natural meski sedikit lebih berbobot Suaranya somehow terasa lebih bulat ya Biasanya ini enak dipakai streaming podcast agar suara hostnya terdengar lebih dalam lagi Treble saya rasakan masih cukup enjoyable juga Sparklingnya hadir sehingga suara-suara cering dari simbol bisa jelas terdengar di telinga tanpa jadi terlalu runcing Karakter ini saya nilai tanpa mengubah equalizer dari defaultnya ya Silahkan teman-teman pilih dari 6 pre-tune equalizer Atau atur sendiri grafik equalizernya jika ingin lebih sesuai dengan selera masing-masing Overall, sound quality-nya sih jempolan ya Berkelas dan bisa maintain detail dengan baik Karakter bisa dibilang balance cenderung sedikit warm dengan sound staging yang menawan Dan seperti biasa, masalah karakter itu domainnya udah ke selera personal ya Jadi silahkan dicocokkan saja Yang jelas, Galaxy Buds FX ini menawarkan user experience kelas atas Khas TWS earphone Samsung di segmen harga yang lebih terjangkau Lanjut sedikit dari segi materialnya yang saya rasakan si finishingnya lembut ya di telinga dan fittingnya melekat dengan baik Sehingga saya tidak merasa perlu memperbaiki posisinya selama dipakai Grip touch dan grip areanya juga terpisah dengan baik ya Jadi semisal kita mau atur posisi band si kuping, itu nggak perlu khawatir akan kepencet si touchnya tadi Singkatnya, ini ergonomis dan juga nyaman Untuk suaranya, saya pribadi suka, powernya terasa sekali, detailnya rich, mewah, sound staging juga luas Dan karakternya yang punchy, itu lebih masuk ke preferensi saya Jangan lupa, yang sudah punya Galaxy Buds Live, Buds Pro, Buds 2 atau Buds 2 Pro Aksesoris atau casing tambahan yang kamu miliki Bisa dipakaikan di Galaxy Buds FX ini juga loh So, untuk level harga di kisaran 1,3 jutaan, Galaxy Buds FX ini siap bersaing dengan berbagai kelebihan Terutama experience yang seamless buat mereka yang sudah pakai smartphone, tablet, atau smart TV Samsung Sip, demikian penjelasan dari saya Kalau kamu merasa cocok dan punya budget yang pas, saya bantu sediakan link pembeliannya di deskripsi video ini ya Kabarnya, untuk pembelian online pada 13-16 Oktober ini, kamu bakal dapat free Minion Cash Dan juga ada free aksesoris maupun benefit discount atau cashback Jika kamu sekalian beli bareng dengan Galaxy S23 FE dan Tab S9 FE Jadi, jangan lupa linknya di klik ya buat info lengkapnya Oke, dari Kota Cimahi, Agung Mabit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!